Ada empat wanita ini pernah dekat dengan Dimas Sanggara Pasangan Dimas Sanggara dan Nadinya Chandrawinata mengikarkan janji suci dan resmi menjadi suami istri Meski pesta pernikahan mereka disenggarakan secara rahasia di salah satu pantai di Lombok, Nusa Tenggara Barat foto-foto bahagia mereka dengan nuansa putih tersebar di media sosial Sebelum melabuhkan hatinya di Putri Indonesia tahun 2005 aktor berdara Komuben Batak ini telah melalui perjalanan cinta yang cukup panjang Ia sempat singgah dan mengecap arti cinta di hati para perempuan ini Yang pertama ada Talita Latip Saat duduk di bangku SMA, Dimas pernah menjalin hubungan dengan aktis muda Talita Latip yang saat itu merupakan pengurit sekolah menengah pertama Hubungan kedua jarang terungkap ke publik Namun kedua mereka berpacaran pada tahun 2007 Keduanya kini telah berstatus mantan untuk satu sama lain Pada tahun 2011, Talita sendiri telah menikah dengan salah satu personil band Lila, Dennis Rizky Kini perempuan ini pun telah menjadi ibu dari seorang putra pengemaskan bernama Rivalio Dimitri Rizky Yang kedua ada Nicole Jawanli Gak banyak yang tahu kalau Dimas Anggaras sendiri pernah gagal menikah Aktor ini dikabarkan pernah menjalin hubungan dengan perempuan asal Singapur Keduanya sempat bertunangan yang artinya hubungan akan dibawa ke jenjang yang lebih serius Namun perjalanan cinta mereka akan ras begitu saja Yang ketiga ada Valeria Stahkaliay Pria kelahiran 10 September 1988 ini nampaknya senang menutupi hubungannya dari media Namun ia gak dapat menutupi fakta kalau pernah berhubungan dengan aktis cantik Valeria pada tahun 2016 lalu Sayangnya hubungan keduanya pun gak bertahan sampai pelaminan Yang keempat ada Michelle Judith Aktis Michelle Judith sempat disebut sebagai salah satu perempuan yang pernah mengisi hati Dimas Karena kedua sering bermain dalam film atau sinetron yang sama Gak bohong Kami istri keduanya saat menjadi pameran utama Mampu membuat para penggemar berpikir kalau Michelle dan Dimas memiliki sesuatu Namun rupanya hubungan keduanya hanya sebatas rekan kerja Terima kasih telah menonton! selamat menikmati